Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tutorial aplikasi pembayarannya yang mana sebelumnya kita telah membuat group data siswa akan tetapi disini ternyata masih ada bug yang harus diperbaiki saya taunya tadi ada yang berkomentar di grup telegram yang telah saya buat ketika diubah ini akan ikut berubah semuanya misalnya saya ganti A maka ID ini nggak berubah jadi ini semua Hai Oke berhasil ya nah berubah semuanya ya kan ternyata saya salah disini pengambilan ID siswa ini harusnya kan dari sini nah ini saya ngambil dari atas ya salah kelewatan kemarin karena saya masih ngopi-paste yang sebelumnya ya Oke sekalian rubah saja disini ambil dari sini ID nya ya jangan lupa dari ini pos yang ini yang dihiden ini nah ini diambil dari sini ya data siswa editing ini oke kemudian simpan setelah itu kalian rubah saja data siswa ini saya ubah salah satu ini 6 5 7 8 misalnya keco-s misalnya ini A misalnya ya saya ubah oke nah seperti ini ya keco-s berubah jadi kenaikan kelas saya buat teks baru new folder rika enter-te... kenaikan kemudian saya buat file baru namanya kenaikan di WHP ctrl-se ctrl-s nah ok laptopnya día emang agak lemot enter kemudian di menunya saya tambahkan saya copy dari menu siswa saya ganti kenaikan kenaikan last ya ini saya ganti kenaikan kenaikan bisa copy disini ya terus disini kita tambahkan central c untuk menu aktifnya ini kenaikan terus ini saya copy paste disini simpan dan di isinya jangan lupa di inputkan juga disini kenaikan copy di ini siswanya dipen baca di request juga ini simpan kita coba akses apakah sudah bisa kenaikan nah dapet ya tinggal saya copy dari data siswa ini saya ctrl A saya pastikan ke kenaikan ctrl A ctrl V karena untuk menaikan atau memindahkan kelas itu kita butuh data siswa gitu ya tapi gak semuanya kita tampilkan nanti proses kenaikan kelas seperti ini ya kemudian sampai sini sampai kelas saja untuk tampilkan yang lainnya kita hapus hapus ini juga kita hapus saja gak perlu hapus ya kita sisakan satu tapi ini dihapus biar seperti ini kemudian disini juga kita hapus hapus ini kita hapus oke hapus saja dulu ya tapi TB nya disisakan satu ya ini hapus oke terus ini juga hapus ya sampai dengan mana nih sini ya hapus terus yang tambah data juga hapus semua sampai dengan delete hapus simpan kalian cek kenaikan kelas nah dapet ya proses kenaikan kelas tinggal kita kasih apsinya disini ada tambahan untuk cek pop ya untuk memilih siswa mana yang mau dipindahkan atau dinaikan ke kelas lain oke saya cari form di template admin di template lte3 saya pakai yang cek pop ini ya kalian cek 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 maka akan muncul seperti ini terus cari tipe cek ceknya ini ya Oke, saya pakai yang ini Ini saya copykan saja Pasteur disini Ctrl V Kita rapikan Atau kita mundurkan Seperti ini Ini labelnya saya hapus Kemudian name nya Name nya Pilih Jangan lupa kasih ini Karena kan ada multiple edit Kasih tanda ini Kemudian value nya PHP Eko Dolar data ID siswa ya Kita edit berdasarkan ID siswanya Kita naikkan kelas berdasarkan ID siswanya Oke Kemudian saya akan buat Saya lihat dulu ya hasilnya Seperti apa ya Data kenaikan mas Nah seperti ini ya Ini kan cek satu-satu nih Nah gimana kalau pengen cek all semua Saya kasih tambahan disini Cek lagi Saya copykan lagi dari sini Copy aja Copy Copy Ok Ctrl V Saya enter Ini juga saya enter Ini juga saya enter Kemudian Saya ganti Pilih 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 Semua Nah seperti ini Kemudian kelas Kelas ini udah betul ya Apa ya Apa ya On click nya Saya copykan javascript ini Kalian Bisa mencari di google Saya dapat dari google juga Atau mau mengetikan manual juga boleh Saya copy ya Kenaikan Saya taruh paling atas aja Ctrl V Enter Oke Kemudian Saya Kasih on click disini ya On click Nah seperti ini Kemudian copykan yang Select all ini ya Select all Select all Nah paste disini Kemudian Namanya saya ganti Menjadi pilih Pilih Nah ini untuk Unselect ya Unselect semua Kalau dibutuhkan silahkan Ditambahkan disini Untuk unselect ya Oke Saya refresh Select all Nah begini ya Nah Select all Nah Jadi bisa Pilih secara Bersamaan Misalnya ada 10 data Tinggal pilih semua Select Dipindahkan semua Seperti itu ya Oke Kemudian Saya akan membuat Pencarian data disini Berdasarkan kelas Hmm Buttonnya ini saya Habus aja Kemudian saya ganti Dengan Saya kasih ini ya Diff Classroom Kemudian saya pastikan disini Saya tutup Diffnya Saya enterkan Kemudian saya pindah ke Siswa Saya akan mencari form untuk Menampilkan data kelas Atau select book ya Select book Nah ini dia Saya copy Nah ini dia Paste disini Saya cek ya Oke Seperti ini ya Sudah tampil Data kelasnya Kemudian Saya Tambahkan button Untuk Hmm Cari ya Button cari Saya copykan dari Siswa juga Saya kasih Saya copy dari Hapus aja Gak apa-apa ya Copy Kemudian kenaikan Kenaikan Hmm Copy disini Saya kasih Saya kasih Call MD nya Hmm Terus ini paste Copy juga Ctrl V Ctrl S Kita coba Lihat Nah posisinya disini ya Kemudian Ini Saya hapus Di penya Submit ya Ininya Saya ganti Search Kemudian Saya ganti Info Atau Warning Warning Ini Saya cek lagi Ini Ganti Cari Cari ya Refresh Nah Seperti ini Kurang ke bawah ya Pasti tel aja Style Margin Top 10px Refresh Kurang Mungkin 25 Mungkin 30 Nah Seperti ini ya Cari Kemudian Saya kasih Form Disini ya Hmm Disini gak apa-apa deh Kasih Form Untuk Memproses Oke Ini saya hapus ya Oke 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 Ini metodnya Pause Ini saya hapus Ini saya cut Ctrl X Saya berarti rapi-rapikan aja Teman-teman Biar enak dibaca Silahkan rapikan Sendiri ya Pause Di 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 Posisinya Di sini ya Simpan Ini saya ganti Cari Name-nya ya Cari Kemudian Di 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 Saya kasih If Diset Dollar Post Cari ya Kemudian Dollar Cari Sama dengan Dollar Post Apa Namanya Kelas Ya Oh iya Kelas Kelas Saya Eko Dapat Atau Enggak Ya Eko Saya Dapat ID Kelas Nya Gak Apa Nih Kayaknya Formnya Formnya Harusnya Dimana Bentar Ya Teman-teman Ctrl X Coba Z Tarki Sini Atau Yang ini Saya Pindah A Lunggar Oke Refresh Nah Seperti ini ya Kenaikan Kelas Saya Pilih B Muncul 5 ya Saya Pilih A Nah ID-nya 4 oke Dapat ID-nya Kemudian Kita Hapus Sini Kasih Kondisi If Dollar Dolar Cari Tidak Sama Dengan Kosong Maka Tampilkan Ini ya Query Yang Ini Nah Ini Saya Kasih N N Status And Tp Siswa Dot Status Sama Dengan Active Active Nah Seperti Ini Kemudian Else Else If Sari Tidak Sama Dengan Kosong Oke Tidak Semen Kosong Berarti Yang ini Betulnya Yang ini Disini Control C Control V Terus Kasih Biarnya N Kelas T Siswa Dot Kelas Sama Dengan Dolar Cari Dolar Cari Jika Ini ya Jika Carinya Tidak Sama Dengan Kosong Atau Ada Isinya Pilih Yang Ini Verinya Nah Jika Kosong Pilih Verinya Yang Ini Tanpa Tpc Adat Plus Sebenarnya Jolar Cari Ini ya Oke Saya Coba Dulu Kelas Use Error Di Line 93 Cari Ini Mana 93 Oh Ini Tapi Saya Coba Untuk Cari Dulu Kelas B Muncul Kelas A Cari Nah Sudah Muncul Tinggal Saya Tambahkan Saya Kasih If Is Set 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 Nanti Kalian Malu Kalian Elor Nah Hilang Tinggal Saya Tambahkan Siswanya Biar Kelihatan Penat Kelihatan Tambah Siswa Tambah Siswa Testing Aceh Ini Tes Satu Kelas A Boleh Simpan Kesambah Tes Dua Kelas B Simpan B Kelas B Ada Dua Kelas A Dua Nah Saya Cari Yang Kelas A Cari Cari Yang Kelas B Cari Seperti Ini Oke Kalau Beli Semua Meluncul Enggak Meluncul Juga Oke Langsung Lanjut Ke Proses Untuk Menaikan Kelas Tentunya Tentunya Harus Ngede Button Dulu Nah Disini Saya Kasih Form Form Untuk Membaca Ini Oke 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 Post 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 Contral Text Saja Pastikan Disini Sementara Kemudian Saya Copy Kelas Yang Ini Kelas Sampai Button Saya Kopikan Contral C Saya Pastikan Disini Aja V Tapi Disini Adalah Pindah Kan Pindah Salah Atau Naikkan Naikkan Kelas Ini Pindah Kalau Enggak Naikkan Aja BDM BDM Icon Nya Apa Ya Apa Ya Edit Trust Edit Oke Saya Revest Dulu Oh Kepanjangan Kita Dulu Pindah Pindahkan Kelas Diff Class Row Benar Ya 6 Diff Atau 12 Nomor Mulai Kebawah 6 Kalau Enggak Ini 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 Ya Pindahkan Kelas Enggak Jadi Begini Pendek Enggak Pendek Ya Kan Udah 6 Kalau Enggak 12 Atau 9 Dulu Saya Kopinya Di Dalam Diff Coba Control X Saya Pastinya Di Coba Oke Harus Disitu Ternyata Ini Masih Memang Laca Oke Pindahkan Atau Naikkan Naik Saya Refresh Oke Ya Saya Eko Dulu Dapat Enggak Submit Naikkan Fong Nya Saya Taruh Disini Aja Terus If PHP Dulu Ya Lupa PHP If Is Set Dollar Cost Apa Ini Namanya Tadi Ya Naikkan S Class S ID Class Atau Nggak Class Class Sama Dengan Dollar Post Class Saya Ikut Dulu Dapat Atau Enggak Kalau Dapat Berarti Sudah Berhasil Simpan Jangan Lupa Kemudian Replace Lagi Kemudian Satu Arti Bahkan Oh Tidak Fungsi Ini Tidak Fungsi Nih Nah Nggak Jalan Ini Kayaknya Berpengaruh Dengan Ini Ini Saya Habis Dulu Coba Dapat 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 Berarti Ini Pengaruh Contoh Z Sepertinya TH Disini Berarti Saya Kasih DD Dagi Masih Dede Tapi Kosong 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 Kan Terus Ini Saya Kasih Rose Pen Tokol Pen 2 Mau Nggak Last Tindah Masih Gumpi Ya Emang Gap Gitu Kan Tinggal Saya Ketengahkan Nih Hmm Style Text Layan Center Saya Repress Oke Salah Kenaikan Lelas Tenggalkan Tenggalkan Atau Margin Live Margin Live 30x Seri Rebus Mau ya Tinggal Ini Saya Tambahin Lagi Misalnya 40x Simpan Kemudian Saya Rebus Lagi Atau 100x 100x 110x 110x Kayaknya Oke Oke Terus Ini Saya Copy Saya Pastikan Di Sini Kasih 130x Misalnya Refresh Refresh Cukuplah Segini Ternyata Ini Balik Baik 150x 180x Oke Banyakan Tapi Ini Saya Tambahin 200x Nah Kira-kira Seperti Ini Nggak Bapak Ya Nggak Kalian Nanti Dirapikan Sendiri Tapi Yang Penting Ini Dapat Datanya Ya Karena Berpengaruh Itu Tadi Dapat Ya Udah Tinggal Kita Proses Oke Ini Saya Hapus Eko Di Mana Dari Nah Saya Hapus Kemudian Saya Ambil Ini Ini Ambil Ambil S Pilih Ini Berarti Saya Kasih Variable Siswa Dolar Dolar Siswa Sama dengan Pilih Oke Kemudian Jumlah Dipilih Kita Cone Sama dengan Cone Dolar Siswa Ada Berapa Yang Dipilih Kemudian Disini Kita Kasih For For Tab Nah Munculkan SI S S S S Kurang Dari Sama Dengan Kurang Dari Ini Jumlah Dipilih Ini Si Plus Plus Kemudian Kita Buat Query Dolar S V Kalau Enggak Dolar Dolar Naikkan Sama Dengan Dolar Koneksi Query Query Update 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 DB Siswa Set Kelas Sama Dengan Dollar Dolar Query Where Where Nya apa Berarti Where Nya adalah ID Siswa ID Siswa Dimana ID Siswanya Sama Dengan S Siswa Ini S Siswa S Siswa S X S I Tes I Dari Sini Nah Ini Ya Oke Saya Coba Dulu Untuk Memastikan Betul Atau Enggak Update DB Siswa Set Kelas Where ID Siswa Sama Keswa Ini Oke Kita Coba Dulu Kenaikan Kelas Error Di Line 199 Oh Ini Titip Pemanya S Naikkan Oke Saya Kasih Ini Ya Alert If SQL Saya Kopikan Kesini Ganti Naikan Ini Ganti Kenaikan Ini Berhasil Di Dipindahkan Atau Dinaikan Naik Naikan Ini Oke Kita Coba Last Saya Pilih Satu A Tunggu Cari Saya Pilih Salah Satu Tunggu Saya Pindahkan Kelas B Oke Pindahkan Berhasil Atau Enggak Berhasil Pindah Enggak Oh Ini Alar Ah Alar Kenaikan Kenaikan Kelas Belum Berubah Coba Saya Cek O Cek Ini Saya Pindahkan W Plus B W Masih Dan Tapi Berhasil Tapi Datanya Enggak Berubah Oke Saya Cek Dulu 32 Saya Post saja Biar Enggak Nanti Sambil Mencari Kesalahan Oke Teman-teman Saya Lanjut Lagi Ternyata Kita Salah Disini Tadi Enggak Sempat Saya Ikut Dulu Masanya Enggak Kelihatan Salah Ini Harusnya Disiswa Kenapa Kita Manggil Disini Data Sisma Kenapa Kita Ambil ID Kelas Ini Harusnya ID Sisma Yang Dipindahkan Berdasarkan ID Sisma Oke Simpan Kita Coba Lagi Kenaikan Kelas Misalnya Yang A Ini Saya Pindahkan Kemal Kelas B Oke Saya Pindahkan Nah Seperti Ini Atau Saya Check All Semuanya Pindahkan Kelas A Pindahkan Nah Seperti Ini Teman Teman Untuk Proses Menaikan Atau Memindahkan Kelas Untuk Siswa Nah Nanti Kita Akan Lanjut Ke Kelulusan Siswa Caranya Hampir Sama Dengan Ini Ini Sering Tipu Saya Perbaiki Sekalian Ini Adalah Kena Oke Teman-teman Saya rasa cukup Untuk Tutorial Kenaikan Kelas Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Share And Subscribe Agar Video Ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Lain Yang Belum Tahu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh